Yes, ya dari tanpa semangat, baru tamu kembali dengan channel Bersemat Hari Bader. Pada edisi bersemat kita hari ini, kita akan membahas sepeda Brace Inferno Boys 2.0 dari family. Berikut penampakan dari bagian depan. Dari kaki-kakinya yang sangat mantap. Dari bagian batang bodi tengah. Oke, langsung saja kita bahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe The Controls Channel ini. Dukung terus matanya. Ses bersama dan jangan lupa selalu berdoa. Kita saksikan video bersebut baru di hadap aduh. Mantap. Ya, berikut ini kita akan saksikan dahulu cuplikan gambar dan foto-foto dari sepeda BMX Inferno Boys Blast yang dengan karakter Blast yang sangat mantap dan keren tentunya. Semoga berguna dan bermanfaat. Buat yang baru, langsung saja bergabung dengan channel Gaspol ini. Dengan cara like-nya gratis, share-nya juga gratis, subscribe-nya juga gratis, snyalahkan notifikasi, dukung terus matanya, dukung terus karyanya, sukses bersama dan mantap buat semua. Langsung saja kita saksikan. Kita saksikan dulu bagaimanakah kemantapan dan kehalusan dari sepeda Inferno Boys 20 yang akan kita bahas kali ini. Sangat mantap, ringan, dan halus. Mantap. Oke, sekarang kita bahas dulu dari bagian depan. Bagian depan terdapat satu buah tameng, ini Blast the Monster Machine. Mantap. Anak-anak yang sangat disukai tentunya dari Blast. Dan penggunaan sang berbahan besi pada bagian depan. Tambah berbahan besi dengan pegangan tangan yang cukup mantap lempuk. Hand grip yang cukup mantap lempuk ya. Pengeremannya sangat mantap. Ini untuk bagian belakang dan itu pengereman bagian depan. Dan juga disertakan bel. Alikadat, bodi pada bagian tengah. Bodi bagian tengah sangat mantap. Don't feel all mountain dengan sambungan-sambungan lastnya cukup halus. Nah, tidak ada bagian-bagian yang terlupakan karena tentunya sudah ber-snd atau standar nasional Indonesia untuk mengandung panggilan ini ya. Bagian depan juga dilengkapi dengan satu buah sepakbor pendek pada bagian belakang. Satu buah sepakbor pendek pada bagian belakang dan dengan-dengan menggunakan garpu, morek. Garpu porok berbahan high-team steel yang cukup mantap dan halus. Dan juga dengan jari-jari sandis berwarna putih untuk bagian depan. Dan pelek lingkaran lebar berbahan high-team busi. Tetap dengan menggunakan bahan besar jumbo 16x30 dan dihadirkan pada model ini dengan kembang-kembang daun. Kampuan kembang-kembang daun bagian bawah juga terdapat cincin-cincin. Nambah faktor serambia dan penyak. Dan penggunaan jok mantap yang cukup tebal. Ini dengan sit posisi 18x10 yang bisa di-sell naik turun dengan sit-clem berbahan aluminium seperti ini. Diyadikan Kernoboish 2.0. Nah, mantap tentunya. Ini ukuran yang 16 inci ya. Dan menggunakan juga penutup pada bagian kaleng. Penutup bagian kaleng untuk penahan faktor kebersihan, kerapian. Jangan tidak mengenai kotoran dari celana. Let's please. Dan pedal klasik original dengan gear langsung pada bagian van. Dan pak bar kecil bagian belakang. Menhindari cipratan tentunya. Rem bagian belakang menggunakan rem tromol ya. Rem pada bagian belakang menggunakan rem tromol. Dengan bahan besar 16.30 ya sangat mantap. Dan juga roda bantu. Dengan besi aja kebal. Mantap. Oke, terbikianlah. Sampai disini dulu. Perjumpaan bersama kita kali ini. Terima kasih. Nonton terus video informatif bersemangat. Channel haribadah berikutnya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Gaspol terus. Go, go, go. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. selamat menikmati